Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua yang sudah menonton video ini Halo semuanya, Nojik disini Jadi teman-teman, hari ini World of Mystery sudah update nih Sudah update ke versi 2.1.4 guys Dan banyak hal yang udah di update oleh Bang Andi Lukito Untuk update-annya itu sendiri banyak hal yang menarik Oke, nanti akan aku bahas di video-video berikutnya Tapi di video kali ini, aku mau ngebahas si bocil lato-lato guys Apakah kalian penasaran dengan bocil lato-lato yang ada di World of Mystery? Yuk langsung aja kita ke ingamenya aja guys Oke teman-teman, aku sudah ada di ingamenya Dan untuk kalian yang bingung, dimana lokasi bocil lato-lato Lokasi bocil lato-lato itu ada di... Ada di sebelah sini guys Kayak gimana ya dia ya? Kok gak salah sih di sebelah sini sih? Oke langsung aja kita ke tempat lokasinya ya Kita langsung cek aja lokasi dari bocil lato-lato tersebut Oke teman-teman, ternyata aku salah Ternyata lokasi dari bocil lato-lato itu ada di sebelah sini guys Di dekatnya bos Annabel Ini kan bos Annabel kan di sini nih Nah, bocil lato-lato itu ada di sini guys Kita langsung aja ya ketemu sama si bocil lato-lato ini Itu dia guys, itu adalah bocil lato-lato guys Jadi di videonya Bang Andi itu kan kita bisa menyuruh bocil lato-lato ini untuk diam Tapi kalian penasaran gak sih apa jadinya kalau si bocil lato-lato ini kita suruh diam guys Karena aku penasaran jadi langsung aja kita mencari tau bersama-sama guys oke Waduh mantap suaranya guys Seperti lato-lato beneran guys asli ini mah Siapa di sini yang main lato-lato juga guys bisa komen di bawah oke Oke kita langsung aja menyuruh si bocil ini diam guys Kok gak keluar? Kok kita gak bisa menyuruh dia diam sih? Oke teman-teman akhirnya aku bisa menyuruh diam si bocil Lato-lato ini mari kita langsung aja guys Kita suruh diam si bocil lato-lato ini guys Apa yang akan terjadi oke? Aduh Eh Apaan tadi tuh? Ternyata tadi bukan sembarang bocil lato-lato guys Asli itu bukan sembarang bocil lato-lato guys Ternyata kalau si bocil lato-lato itu kita suruh diam Ternyata bocil itu bisa menjadi minator teman-teman Wow Oke teman-teman sampai sinilah video tentang bocil lato-lato yang ada di world of mystery Jika video ini menarik bagi kalian Jangan lupa tinggalkan subscribe, komen, dan juga like ya See you on the next video teman-teman Bye bye Tapi bakal muncul teori baru gak sih? Maksudku bocil lato-lato aja bisa jadi siluman minator Apakah Nanti kedepannya ada NPC-NPC Yang Bisa berubah jadi boss lainnya guys Ternyata Ternyata